Hai sekarang kita mau jalan-jalan ke salah satu teman kita ya di trans airbungin bareng saya di YouTube channel WIWINGOHILL kita mau berangkat dulu let's go kita sedang berakhir menuju ke Talang Sindang perdalaman tempat memenuhi si bayi masih diperjalanan barang saya ini masih di sungai Baung tapi lebih cepatnya tetap ada ekstrimnya itu sungai Baung ini ini lorongnya orangnya lumayan masari nama aku mesennya masari tapi gue nari greeting ya tapi sebenernya rambutnya greeting juga mungkin teman-teman tapi tinggalnya di Jailoka keadaan jalan-jalan seperti ini ya ini sudah beda desa tapi belum nanti tempatnya ada di depan ini masih disusun mau di taruh dimana yang namanya sumur bor yang nggak tahu sumur bor itu apa itu langsung mengambil minyak dari kedalaman ke 100-100 meter ya saya kurang tahu tuanya saya bukan ahli 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 kenyak bukan perminyakan ya tapi muka saya berminyak ini oke nah itu perbatasannya itu bisa dilihat ya itu adalah gaburan kecil itu adalah perbatasan dari cip ke dari satu ke dua nah sekarang kita mulai dimasukin ke cip ke dua oke kita sudah hampir sampai dan sudah berada di oh iya oh iya oh iya sekarang kita pulang ke rumah tidak oleh-oleh kelapa dogan dogan ngerti enggak ngerti degan as degan coconot 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 atau lebih tertutupnya itu cip ke ada di satu water of law ini lorong ke bur sembilan cip ke ada di dua lanjut jadi perjalanannya itu seperti ini mas agak ada manis-manisnya itu kalau musim hujan itu agak ada pahit-pahitnya misalnya jalan arah ke depan itu kayak on the road ini bisa buat buat ini ya atraksi ya atraksi yang tidak bisa dikendalikan terjatuh terjatuh aku terjatuh dalam kubangan dengan jadi kayak ini jalan menuju cip to jadi dua masih seperti ini ini minta perbaikan ini pecek ini kalau bisa di asfal ya minta perbaikan ya kalau bisa di asfal ya aku orang kenal ya ini namanya sumur bor sumur bor minyak ya dari kedalaman berapa ratus meter diambil minyaknya melalui sumur itu pipa-pipa itu ini kan ada pipanya ini ini di pinggir-pinggir siring itu ada pipa yang ditanam sengaja ditanam mengalirkan minyak oke lanjut nah ini jalannya seperti ini ini kalau musim hujan itu susah lewat licin-licin gimana gitu ini di kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan Palembang ya siapa tahu jalannya mau dibangun kan alamannya lengkap karena kalau halus lebih pro ya ya ini oke enggak 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 kita bukan anak meme ini ini oke itu sebentar lagi sudah sampai ke jalan raya Arah Cecap SP Ini koral Bukan asfal ya, koral Ya bisa dibilang asfal kasar Tapi kasar banget Oke ini Lihat ini kalau hujan ini penuh dengan air Susah lewat Jadi jarang yang mau keluar Karena banyak Tantangan Oke depan sudah Jalan asfal Di kemarin Kalau gak salah kemarin apa? Oh iya kemarin ada kecelakaan Di depan sana Pas simpang 3 ini Ada kecelakaan Depannya ada masjid Masjid apa musholah? Lupa saya Musholah Yuk kita pelok ke kiri Oke sudah sampai ke asfal Favorit Tuh sudah banyak anak-anak Mau jalan-jalan rame ya Jalannya ya Lalu dari rebaran Mamprami Asfalnya lebar ini Rencana ini adalah Jalur lintas Tengah Sumatera Tapi masih tahap rencana Karena katanya di ujung Belum tersambung Tengah saya Tengah saya di Simpang Belimbing Di ini Pendoko Simpang Belimbing Pendoko Katanya Tadi saya belum pernah Ke sana Nyampe Jangan nyampe ya SP SP9 Bisa salah ya Bisa dibilang kecamatan maju juga Rame Jadi ini kecamatan Sudakarnya Lanjut Sampai jumpa